Pada 11 Agustus 2017 lalu, pipa induk milik perusahaan daerah air minum Tirta Sega mengalami kebocoran setelah terkena alat berat milik kontraktor pelaksana proyek drenase dalam kota atau proyek perbaikan geometrik persimpangan Jalan Pulau Panjang, Jalan Pemuda. Kini kejadian serupa dialami PDAM Tirta Sega dengan sebab yang sama. Jika sebelumnya pipa induk yang bocor tepat berada di depan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kali ini Senin 4 Desember 2017, pipa induk berdiameter 10 inci yang berada di depan rumah Dinas Bangkaltim atau berseberangan dengan kantor PT Brokol yang mendapat gilirannya. Akibatnya distribusi air dari PDAM ke rumah masyarakat di wilayah kecamatan Tanjung Redep terpaksa dihentikan secara total. Direktur utama PDAM Tirta Sega Adif Mulyadi melalui Kepala Bagian Teknik IANAD mengatakan, akibat kebocoran pipa induk tersebut pihaknya mengalami kerugian berlipat. Selain kerugian karena proses distribusi air ke masyarakat terpaksa dihentikan secara total. Air distribusi juga banyak terbuang percuma. Kami dari PDAM khususnya di bagian teknik, ini kami ada sedikit gangguan di pipa induk 10 in dengan adanya proyek drenase. Jadi pipa yang 10 in kita tertarik sehingga menyebabkan kebocoran. Dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada konsumen PDAM khususnya di wilayah Tanjung Redep, kami tidak bisa mendistribusikan air sebagaimana mestinya. Khususnya untuk wilayah Tanjung Redep, pendistribusian air PDAM ini kami matikan total. Dari Sambalium, Palep Sambalium, Palep Singkuang, dan Tanjung Redep Raja Alam. Mati semua. Diperkirakan sampai sore lah. Mudah-mudahan. Kita perkirakan sampai sore sehingga malah bisa kita distribusikan lagi kepada pulang ganti. Nah mudah-mudahan paling lambat besok sudah mungkin normal.